Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di my channel teman-teman hari ini aku mau masak-masakan yang simple praktis ekonomis tapi rasanya enak banget temen-temen yaitu cicok atau kembang tahu mau saya tumis dengan yaumakjoy yuk kita lihat gimana caranya pertama aku mau rendam cicoknya dulu cicoknya sudah saya rendam setengah jam temen-temen ini dua helai tadi jadinya ini satu genggaman tangan ya temen-temen ini aku kira-kira dua orang yang makan terus potongnya disesuaikan juga dengan selera ya kita sisihkan juga rendam jamur kuping kering ya temen-temen lagi juga satu genggaman tangan ya temen-temen ini juga sudah rendam selama setengah setengah dan kita secingkat juga ya temen-temen untuk jamur kuping ini temen-temen bisa beli yang basah ya temen-temen kalau yang basah belinya biasanya di tukang tahu itu jual tahu atau dijual sayur banyak loh temen-temen dan kalau nggak nemu juga boleh disekip ya temen-temen ini enggak wajibnya aku aku iris lombok merah besar seperti ini atau paprika ini dibuang ya temen-temen temen juga boleh pakai paprika merah ya ini untuk biasan saja jadi enggak wajib gitu biar hasilnya nanti lebih cantik dan aku akan iris seperti korek api kalau enggak ada beli di segit ya temen-temen lalu kita sisihkan dulu aku akan gunakan tiga siung bawang putih dan satu ruas jahe ya temen-temen semua di cincang halus lalu kita sisihkan dan kalau temen-temen suka pedas boleh dikasih lombok ya temen-temen kris kecil-kecil sesuai selera campurkan dengan bawang putih karena nanti mau ditemis bareng temen-temen dengan bawang putih dan jahe ini karena aku enggak pakai jadi tak skip ya temen-temen lalu kita siapkan ya omak joy nya aku mau yang bonggonya saja ya ini kita rendam kalau nggak ada temen-temen bisa ganti dengan samcoy atau selaga samcoy itu mirip kok sama ini pak cuci bersih temen-temen dan lucinya jangan lupa yang sebelah sini ini kotor sekali temen-temen ya dicuci yang bersih direndam dulu setengah jam gini ya semuanya setelah sayurnya dicuci bersih aku akan potong menjadi beberapa bagi lalu sisihkan juga setelah semua bahan siap aku akan siapkan bungu sausnya ya temen-temen 1 sendok makan hoyau atau saus tiram 1 sendok makan sial atau kecap asin beberapa tetes saja kecap hitam atau lalu larutkan dengan dua sendok makan air untuk rata dan sisihkan aku akan buat larutan tepung maizena 1 sendok teh tepung maizena 1 sendok teh gula pasir setengah sendok teh Hai chicken popter ini boleh disekip ya temen-temen kalau nggak suka pada minyak wijen boleh dikasih temen-temen biar rasanya lebih harum dan enak terus aku akan taruhkan dengan dua sendok makan air matang ya temen-temen kita aduk rata sisihkan aku masukkan camur kubengnya temen-temen nah setelah jamur kubengnya satu menitan atau dua menitan sekarang aku akan masukkan kembang tahu ya dan kembang tahu ini jangan dicutsoi terlalu lama ya temen-temen nanti kalau kelamaan lembek dan kita tiriskan dulu panaskan wajan kasih minyak goreng secukupnya lalu kita masukkan lalu masukkan larutan boyau tadi tambahkan kurang lebih 100 ml air tunggu sampai airnya mendigih dulu dan setelah mendigih kita masukkan jamur kuping dan jamur kuping jamur kuping dan jidiknya tadi kita aduk-aduk dengan lama-lama ya temen-temen ini sekitar satu menitan saja nah airnya jangan banyak-banyak loh konco aku akan tambahkan setengah sendok teh garam temen-temen nah sekarang aku masukkan lombok merah kati dan sayurnya ini sangat cepat ya temen-temen gak sampai 5 menit dan kita masukkan tahinanya temen-temen larutan tepung maizena tadi lalu aduk-aduk lagi siap dihidangkan selamat menikmati